Ya, sibuk untuk sukses atau diam menunggu mati? Kita sama tim semua, bekerja keras ya, kita sibuk untuk sukses. Semua orang bakal mati ya? Ya itu aja, kita harus berguna semasa hidup kita ya. Selamat sore, ini kita kegiatan untuk praktek peron konstruksi ya, buat para calon peserta magang. Karena pada dasarnya disini kita akan tempatkan anak-anak nanti di kemba ya, atau pekerjaan lapangan di bidang konstruksi. Karena kita harus benar-benar tahu adik-adik kita ini, dia berasal dari mana ya, atau background-nya apa. Jangan sampai nanti anak-anak Indonesia disana mentalnya nggak kuat gitu. Pekerja di bawah trik matahari, kemudian pekerjaannya pun juga dengan besi seperti ini. Kalau mereka tidak kuat dan tumbang nanti di lapangan otomatis, mereka bisa juga terjadi dipulangkan karena kualitas skill atau pekerjaan yang mereka kerjakan kurang baik. Dan itu akan berdampak juga pada kualitas nanti penerimaan dari anak-anak dari Indonesia. Jadi pada dasarnya, teman-teman yang mau magang itu harus diperhatikan bahwasannya, kualitas mental, kuasa fisik juga sangat dibutuhkan dalam program luar. Karena kalian akan membawa nama baik ya, Kaputri Indonesia ini. Karena jangan sampai kalah dengan anak-anak dari Vietnam, Filipina, Cina, dan sebagainya. Karena kualitas kita, kualitas anak Indonesia itu masih dinilai sangat mantap sekali. Ini masalah impian dan cita-cita ya, jadi harus berjuang. Kualitas muda-mudi Indonesia ini kalau dikelola dengan baik ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa karena mereka punya potensi sembunyi pada dasarnya seperti itu ya. Suksesan mereka setelah pulang itu yang mereka dapat itu ya itu. Senyum kita semua. Kita sebagai instruktur pengelola ini itu senyum dan power kita semua terus jalan. Ya, apa namanya, potensi ya. Ada potensi di anak-anak Indonesia ini kalau kita kelola itu sangat, bisa sangat luar biasa. Karena ada peluang juga yang bisa kita tangkap di situ. Itu bisa kita jadikan satu momen biar ini bisa berjalan gitu ya. Masa depan mereka semua. Di Indonesia ini banyak ya muda-muda lulusan sekolah ini tambah banyak. Setiap tahunnya meningkat. Mereka semua mau dilarikan kemana. Nah, ini kita harus berikan satu wadah. Untuk saat ini sendiri di program Agang Jepang ini satu momen yang sangat tepat Karena ya Jepang sendiri saat ini mengalami, kita sebut penuaan ya. Karena memang krisis tenaga kerja di sana. Diimbangi di Indonesia pertumbuhan penduduk semakin meningkat di situ menjadi satu kerjasama yang baik antara Indonesia dan Jepang. Ya tidak semuanya berjalan mulus ya. Pasti akan ada ya hambatan, terintangannya. Itu semua harus dihadapi oleh para calon magang ini. Biasanya ada suatu hal yang luar biasa di sana. Yang bisa mereka toleh untuk masa depan dan impian mereka. Yang bisa terwujud. Ya tidak semuanya mudah. Ini harus ada perjuangan. Kerja kuli, gaji-gaji bupati ya. Gaji di Indonesia itu gaji-gaji bupati. Kita bisa informasikan saja saat ini anak-anak didik saya yang sudah di Jepang itu dia sama lemburan bisa mencapai 40 juta. Satu bulan dengan pekerjaan yang saya bilang sama ya. Kayak di Indonesia. Yang namanya kerja dimanapun capek. Tapi disitu ada hasil yang bisa mereka targetkan setelah mereka 3 tahun nanti pulang. Rata-rata mereka bawa sampai 400-500 juta. Mereka bisa membangun sesuatu di Indonesia ini setelah kembali. Itu sih yang kita harapkan. Ya berusaha dan berdoa kuncinya sih. Jadi mereka diimbangi. Di Jepang pun ibadah tetap bisa dilaksanakan. Pada dasarnya orang Jepang pun sangat menghargai dan menghormati. Tidak ada masalah. Ini anak-anak bisa melakukan ibadah. Kerja, berusaha, berdoa. Itu kuncinya. Pasti sukses. Ya yang disiapin dari anak-anak yang kita pengemati ya. Ya fisik, mental, disiplin itu modal yang pasti. Itu harus dimiliki mereka untuk bisa magang nanti di Jepang. Karena kualitas anak Indonesia kita harus munculkan di sana. Sampai saat ini Alhamdulillah sih. Dari respeknya dari pihak-pihak perusahaan-perusahaan Jepang ini mereka banyak yang beralih ke putra-putra Indonesia untuk mengambil calon peserta magang. Kita nggak berhenti ya sampai sini. Yang menjadikan motivasi kita untuk terus kita melanggar dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang ini kita terus roco ya. Gimana nggak saya sendiri memang terjun langsung ke lapangan itu. Lihat potensi yang memang minat dan keinginan dari teman-teman kita ini banyaknya bukan main. Saya roco ke piling seluruh Indonesia itu. Bahkan ada yang belum tahu program agang Jepang seperti apa setelah kita paparkan memang komendatnya begitu besar. Nah disitulah yang menjadi pemicu kita untuk kita selalu berpikir bagaimana kita juga bisa mempertemukan antara peserta-peserta ini bertemu dengan beberapa perusahaan di Jepang. Dan alhamdulillah dari Jepang pun antusiasi sangat besar sekali melihat apa namanya dokumentasi yang kita lakukan di Indonesia ini di Wakashu ini tempat pelatian ini sangat luar biasa. Mengundang mereka untuk bisa mengambil peserta magang dari Indonesia untuk ditempatkan di perusahaan mereka. Dan ini suatu hal yang luar biasa untuk kami. Kita juga saat ini untuk pengiriman serta magang Jepang ya hampir di semua sektor ya kita sudah isi ya. Dari pertanian, konstruksi, kemudian konstruksi juga terbagi dari beberapa jenis bidang pekerjaan. Kemudian untuk manufaktur juga kita sudah ngisi ya, otomotif juga kita sudah ngisi. Itu dari yang kemarin yang baru ini, dari Nissan dan Subaru. Itu juga kita sudah ambil untuk job-job. Itu kembali lagi, tadi saya bilang bahwasannya potensi dari minat ya. Minat anak-anak untuk mereka bisa magang ke Jepang ini sangat luar biasa sekali, antusiasnya sangat besar. Jadi, itu yang mendorong kami melanjutkan kerjasama ini dengan jenis pekerjaan yang baru di sana. Karena memang sana pun kami jaga kualitas ya, dari kualitas dari peserta didik kami. Karena benar-benar. Alhamdulillah, mereka tiga tahun bisa melaksanakan pemagangan dengan baik, tidak bermasalah. Dan mereka bisa menjadi suatu ikon kebanggaan bagi putra putri di Indonesia ini. Kami sih harapannya akan terus maju dan berkembang untuk nana ini bisa terus bisa magang ke sana dan melanjutkan hari ini. Jadi, untuk para calon peserta magang ya, peserta dari kami sih ikuti prosedurnya dengan baik. Dengan benar-benar apa, resmi gitu, ikuti program-program yang resmi di sini, harus benar-benar dicalani dengan baik. Kadang-kadang banyak sekali juga oklum-oklum yang tidak bertanggung jawab di lapangan ini, mereka melakukan rekrut, mensosialisasi, gitu. Jadi, sebagai calon peserta magang, mereka pun harus cerdas bagaimana cara memilih ya. Ini dilihat dulu, legalitasnya dilihat dulu, datang ke dinas kerja berkait, minta perizinan, segala macam itu nanti mereka bisa dapat. Dan ingat, untuk program yang resmi ini jujur, nggak ada program yang instan ya. Jadi, hati-hati mungkin banyak sekali lembaga yang di sana banyak sekali memberikan jagi-jagi manis itu hatinya. Pokoknya, perlu adanya pendaftaran, seleksi ketat, kemudian laksanan diklat, itu wajiban. Jadi, hati-hati. Ya, kita berdiri sendiri Wakasuo ini dari 2010 ya, kita berjalan. Alhamdulillah, kita juga didukung oleh tim-tim yang ex-Jepang juga. Saya juga alhamdulillah dulu ex-Jepang. Kita dari 2010 sampai sekarang sudah hampir 8-9 tahun ya. 9 tahun kita jalan ini, ya itu, tim kita yang support banget deh. Karena kalau kita didasari, kita sendiri sudah pernah menjalani di program tersebut. Untuk manjang Jepang ini, kita tahu susahnya gimana orang tua untuk membiayai kita gitu. Memang di Jepang karena nggak murah. Makanya di sini saya tekankan kepada perusahaan-perusahaan Jepang, mereka tuh harus support masalah biaya. Dan kami akan memberikan merasa kualitas anak-anak yang baik. Jadi, di sini memang kita tekankan dengan biaya yang sangat ringan. Dan alhamdulillah, para instructor semangat mereka dengan sangat tulus, memberikan pelatihan yang sangat luar biasa. Itu yang menjadi rahasia wakasyon yang tetap bisa berjaga dengan baik. Konsepunnya tetap bisa jalan dengan baik, dengan kualitas yang luar biasa. Buat muda-budi Indonesia, selama kalian terus berusaha, pasti selalu ada jalan. Selalu ada alasan untuk kalian mendapatkan jalan tersebut, ya, untuk menuju kesuksesan. Jadi, tetap gamati kudasanya.